Dinas Perkebunan dan Peternakan di Sebunak Provinsi Kalimantan Selatan terus menggalakkan program prioritas pengembangan tanaman kopi terintegrasi atau Bank Kodim. Pada tahun 2023, di Sebunak Kalsel mencatat terdapat 2.215 hektare kebun kopi di seluruh wilayah Kalimantan Selatan dengan jumlah produksi kopi mencapai 765 ton. Angka ini akan terus ditingkatkan di tahun 2024 melalui program Bank Kodim. Penambahan luas lahan sebesar 60 hektare dilakukan tersebar di lima kabupaten, yaitu Kabupaten Balangan seluas 15 hektare, Banjar 15 hektare, Tabalong 10 hektare, Hulu Sungai Pengah 10 hektare, dan Tanah Laut 10 hektare. Perluasan lahan tersebut disertai dengan penyaluran bantuan bibit kopi sebanyak seribu batang untuk setiap hektare, kemudian pupuk 200 kg dan herbisida 4 kg untuk setiap hektare. Ditemui di Banjar Baru pada Kamis 1 Februari, Kepala Bidang Perkebunan di Sebunak Kalimantan Selatan Agustinus Adi menyampaikan dengan penerapan program Bank Kodim, target produksi kopi diharapkan bisa mencapai 1 ton per hektare. Kegiatan Bank Kodim itu dengan target itu minimal 1 ton per hektare per tahun, itu target kami. Karena saat ini kita masih di bawah 0,7 ton per hektare, sekitar 0,5 kg per hektare per tahun saat ini. Jadi kita mau target kita adalah sampai minimal 1 ton per hektare per tahun. Agustinus menambahkan menjamurnya kedai kopi atau kafe di Kalimantan Selatan menyebabkan tingginya permintaan pasar terhadap kopi lokal hasil daerah sendiri yang selama ini harus didatangkan dari luar Kalimantan Selatan. Melalui program Bank Kodim, kebutuhan kopi lokal dapat terpenuhi, memungkinkan untuk mengisi kebutuhan di daerah lain atau bahkan ekspor ke mancanegara. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Latif Thohir, Kantor Berita Antara, mewartakan.